Sebuah kejadian menimpa Jawa Tengah, kejadian menjadi viral di mana-mana karena saya menjadi tertuduh utama. Pembuatan bendungan bener di Purworejo yang kemudian menjadi terkenal dengan kasus wadas dan itu menjadi stempel hitam. Satu aja saya bilang sama kawan-kawan saya, biasalah menghadapi persoalan, jangan lari dari persoalan. Begitu persoalan itu muncul sebuah ketakutan, kadesnya tinggi. Bupatnya saya telpon, bro kenapa ini? Anu Pak Gajar, itu ada persoalan, iya. Tapi siapa yang harus menghadapi langsung? Ini proyek punya pemerintah pusat dari PUPR, Balai Besar. Ini bendungan nanti tertinggi. Ini akan menyelesaikan satu pengendalian banjir, dua suple air, dan kemudian derivat turunan dari proyek itu. Nilainya gede banget dan sudah belasan tahun tidak pernah bisa berhasil. Dan kita lobby-nya sudah setengah mati untuk bisa mendapatkan ini. Kenapa kita tidak bisa bertugas? Tentu ada yang pro, ada yang kontra. Tapi begitu tindakan agak represif muncul, videonya muncul, satu pun tidak ada yang terbiasa mengatakan, siap, saya salah dan saya bertanggung jawab. Tidak ada Bapak Ibu. Ketika itu tidak ada, maka saya sampaikan, saya datang ke lokasi, saya sampaikan. Satu, saya penung jawabnya. Dua, ini saya bereskan. Tiga, yang ditahan saya minta keluar. Empat, saya akan mendatangi orangnya. Hari ini saya masih dibully, tapi seluruh informasi tidak terbagi dengan baik. Maka saya sampaikan kepada mereka, Mas Ganjar gimana kasus wadas? Ketua kelompok penolaknya sudah menerima dan mendapatkan ganti untung 11 miliar. 11 miliar. Saya komunikasi sama Pak Presiden, Pak Jokowi. Sudah Pak Gup, silahkan diteruskan. Ijin Pak, skim ganti ruginya ini bagus banget. Itu akan memudahkan kami untuk berbicara dengan mereka. Dan sekarang 100 persen, semua sudah diukurlah hanya. 100 persen. Selamat menikmati.